halo halo guys ketemu lagi dengan saya Abdul guys masih di channel Abdul Lakon bye ya guys jadi pada kali ini saya itu sedang berkunjung ke rumah rekan saya di Soekara 30 tepatnya di garasi 118 kepunyaan dari Mas Anton ya Mas ya itu mas Anton lagi nyawang burung di belakang jadi disini itu tempatnya spesialis paus dan trading jadi untuk yang penasaran saya akan membuat video apa pada kali ini tonton terus video ini sampai selesai guys jangan di escape jangan di pencet yang lain kecuali apa kecuali tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan subscribe itu mendukung channel ini terus berkembang kedepannya guys jadi tonton terus video kali ini jangan lupa subscribe like comment dan share oleh sangat menonton guys thank you selamat menikmati halo guys jadi ketemu lagi bersama Mas Anton kali ini ya Mas ya jadi untuk edisi ini kami akan membahas terkait berbagai macam kendala di lakbet paut ya Mas ya salah satu contohnya itu tentang penyakit senot dan nilet nah menurut Mas Anton sendiri penyakit senot itu apa sih Mas kalau penyakit senot sendiri itu kita penyakit hanggar penyakit penafasan jadi mungkin karena yang pertama kita jemur terlalu lama suci dia kuat kry境nya senont dan kebanyakan orang sudah mengerti bahwa itu sebenarnya penyakit penafasan dalam pernafasan tahunya itu penyakit mata aslinya itu pernafasan jadi untuk penyebab senat sendiri itu yang pertama itu mungkin lakbet paut itu dijemur terlalu lama yang ada untuk standar atau rata-rata lakbet paut yang aman itu dijemur berapa menit mas? maksimal setengah jam maksimal setengah jam itu untuk lakbet paut ya mas sampai umur berapa itu mas? itu sampai umur sekitar 4-5 bulan jadi untuk lakbet yang masih dibawah 5 bulan untuk menghindari senat itu lebih baiknya itu dijemur maksimal 30 menit nah untuk faktor kedua itu ya mungkin karena terputar terputar waktu sudah dikatakan ataupun karena kita kurang berjaga kebersihan kandang ataupun tempat koloni kurung-kurung tersebut jadi untuk faktor kedua itu dikarenakan mungkin tertular ya mas ya lakbet yang lain bisa dibawa ke lomba atau mungkin boleh dibilang itu itu mungkin kandang lakbetnya itu kurang dijadur kebersihannya atau pasti diuntul dengan yang lain di kandang otak itu kandangnya itu kurang bersihnya mas ya mas ya mas ya mas ya mas ya mas memang untuk kebersihan kandang itu juga harus diperhatikan untuk menghindari penyakit senat yang betul sekali nah untuk itu mas proses penyembuhan penyakit senat sendiri itu butuh berapa hari mas? kalau saya alam bubidah paling tiga hari mas? hmm tiga hari ya sembuh nah itu untuk untuk obatnya itu pakai apa mas? saya pakainya pakamuk silin itu di tatas di paruk pada sore 2 m dan burung dikerobong sampai masuk ke itu dan diusahakan dipisahkan yang lain karena burung harus juga benar istilahnya istirahat jadi enggak dengar yang lain terus gitu mas jadi gitu untuk proses penyembuhan sendiri itu sebenarnya cukup mudah ya mas ya sehingga kita itu selaten enggaknya dalam merawatnya untuk obatnya itu pakai emoksilin di tatas di pagi hari 2 tetes sore 2 tetes ya mas ya betul dan burung itu harus di dalam kandang kapsul dipisah dengan yang lain di ruangan yang tenang ya mas ya betul agar burung juga tidak stress ya mas betul namanya juga masa penyembuhan maka harus burung diusahakan relax atau tidak dipisah di pesebuka dan suruh yang lain dulu nah itu ada tips yang lain enggak mas selain menggunakan emoksilin? kalau saya dari dulu itu pakainya emoksilin sama kalau untuk biasanya kan menyerangnya ke mata juga saya pakainya obat atas mata obat atas mata yang buat manusia itu gimana? jadi itu dari produk terlambis ini saya biasanya pakainya itu nah mas untuk penyakit lakbekah bahannya mas yang tadi kan yang pertama senot yang kedua itu nyilet kalau gak salah ya mas ya betul nah itu nyilet itu penyebabnya apa itu mas? nyilet itu penyebabnya itu sebenarnya boleh dikatakan ibu burung penasasaran ini kenal kencingan jadi bisa kita obat ini mungkin dengan obat cacing karena di sore juga 2 cetes ini di sore juga 2 cetes biar cacingnya keluar selama berapa hari itu mas? kalau nyilet sampai sembuh? nyilet sendiri untuk sembuh itu lama mas karena bohnya cukup lama ya juga harus butuh nutrisi banyak biar jagung harus tetap dan juga seperti ini kita kasih haper haper ini untuk oleh keatanan untuk mengemukan haper untuk mengemukannya mas? kalau di nyilet sendiri kita harus betul-betul ekstra alias telaten paling tidak burung juga harus disuapin bubur dan penting utama itu harus di nyilet yang penting burung kemukul jadi sama sampai burung itu kelabaran yang masih hasil kalau burung pun terpaksa tidak makan maka kita harus inisiatif untuk melolongnya berarti untuk nyilet sendiri itu waktunya itu gak menentu ya mas terlantung kondisi burungnya itu untuk sembuh dan penyebab tetap telaten pun biasanya itu menuju ke pematian biasanya mati berarti hampir kalau kita dalam merawat burung nyilet tidak maksimal itu itu masih gak baik yang masih ada jadi untuk penyebab nyilet sendiri itu yang pertama itu karena mungkin gangguan pergandalan yang masih ada atau cacingan jadi burung itu males makan jadi langsung menyilet nah untuk nyilet sendiri tadi kan waktunya gak tentu ya mas ya nah itu setelah misal burung awalnya itu paut mungkin kan paut ya mas ya itu memang ada memang keturunan atau tiba-tiba yang yang itu karena ya itu mungkin bisa dari makanan mungkin lagi pas atau apa itu kampungnya kurang apa itu intinya itu sebenarnya penyakit dalam boleh dikatakan itu berarti memang karena mungkin faktor dari ekstrap udinnya kita yang kita berikan ya mas ya kurang bersih atau emang pas kita beli itu emang udah kurang higienis ya mas ya betul jadi untuk menghindari nyilet itu yang pertama itu tetap jaga kebersihan kadang makanan yang kedua itu terutama ekstrap udin karena kan kita kadang gak tahu yang masih bisa misal seperti kangkung jagung itu kondisinya bersih gaknya ya mas jalan cuci kita harus jaga benar-benar kebersihan dari makanannya itu terutama ekstrap udin dari jagung dan kangkung dicuci sebersih mungkin sebelum kita bisa ke burung-burung pautnya ya mas ya langsung nah itu mas untuk ini mas mungkin ini bukan masalah penyakit ya mas tapi masalah kebiasaan burung itu ada mas paut itu dikantang tapi lompat-lompat lompat itu garis rapai itu mas nah itu mungkin karena tidak mas dan itu juga kenalannya sebenarnya dia tidak boleh dikatakan mudah-tidak mudah kita harus mengetahui sangat termasih-masing karena semua burung para penyakit tidak ada yang maunya maunya maik masak karena maunya maik kering nah tinggal kita maunya maik masak jadi untuk masalah kebiasaan paut yang sering kita jumpa itu kan seperti burung itu tidak tenang sangat dikantang yang masih itu untuk untuk membuat lakbet paut lebih tenang itu kita harus memahami karakternya ya mas ya mungkin settingannya itu paut tersebut itu setting kenyang atau mungkin setting dalam kondisi bulu kering atau bus basa ya mas ya betul kita harus coba terus ganti-ganti agar kita mengetahui settingan mana yang cocok untuk lakbet paut agar bisa main antang ya mas betul saya kan juga pasal dari tangringan sendiri atau mungkin dari ya mungkin sifatnya penter ya maunya maik kering ya pasti nanti ngejar-ngejar kalau enggak mungkin butuh teman mungkin karena mungkin sudah disendirikan ketika atau enggak paling enggak itu kalau untuk baut itu tidak ada hasilannya kita enggak kalau saya sendiri dibanding itu karena kita sama-sama burung kita juga enggak masih tahu yang kerja yang mana jadi saya tetap semua saya kan tetap semuanya kok kira-kira pasti oh ini yang jadi untuk di garasi satu-satunya sendiri tidak ada sistem untulan ya mas ya adanya sistem koronik jadi kita tinggal pilih mana burungnya siap itu kadang-kadang kita juga dengan itu bahwa semua yang satu kotak itu yang masih ada 5 atau 6 burung itu satu kotak yang di belakang itu kadang dibawa ke gantangan ya pasti area-area lobo itu tinggal pilih mana yang potong mana yang sudah kapan tinggal kita juga bisa bersiapkan tangkat kapsul yang sudah disiapkan ya mas ya itu nah untuk perhatikan juga berbicara masalah pangkringan ya mas ya yaitu pangkringan itu memang membuat laporan lebih nyaman atau gimana mas ya berdulukan karena plastik itu punya karakter penyamanan ada yang juga di tangkringan plastik ya ada yang pakai tangkringan kotak oval atau mungkin pakai yang jadi kita harus memakai masing-masing karena masing-masing ini ada pangkringan atau yang lain jadi gitu untuk masalah pangkringan sendiri itu memang setiap laporan beda-beda tingkat kenyamanan mungkin ada yang lebih pakai suka plastik ada yang suka pakai kayu kayu opal atau mungkin pakai yang kecil-kecil yang buat plexi itu jadi gitu untuk beberapa permasalahan yang ada gila bertahut semoga ilmu yang mas Anton bisa bermanfaat untuk semua dan semoga sukses terus buat mas Anton dan garasi 118 oke terima kasih buat mas Anton yang ada di Nisantara terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih